Pemerintah Kabupaten Kudus mengimbau kepada masyarakat agar patuh dengan protokol kesehatan mengingat kasus virus corona di Kabupaten Kudus masih cenderung meningkat. PLT Bupati Kudus, HM Hartopo mengatakan bahwa kasus corona di Kudus masih terbilang naik, terlebih saat setelah libur panjang belum lama ini. Hartopo mengatakan kasus aktif penderita corona di Kudus sampai 200 kasus, sedangkan sebelumnya sebelum libur panjang kasus corona sempat menurun namun belakangan ini kembali naik. Jadi kita pantau setiap hari naik dan ini pun hampir 200 untuk hari ini, aktif 200. Saya juga merasa prihatin karena kemarin cepat turun menjadi 105, tiba-tiba ada weekend libur panjang, terus habis itu selang tiga hari langsung naik lagi. Nah ini harapan kami pemahaman dari masyarakat sendiri terkait masalah protokol kesehatan, itu jangan hanya untuk sebagai formalitas dalam pemakaian masker. Tapi betul-betul harus dimaknai, difahami terkait potensi penularan itu di mana. Potensi penularannya itu adalah ketika kita berinteraksi, berbicara tanpa masker. Nah ini yang paling penting, yang penting harus difahami oleh masyarakat. Soalnya masyarakat selanjutnya ini kan, apalagi adanya justisi seperti ini, setiap keluar ruang bawa ke masker. Tapi nanti setiap dia transi turun apabila makan dengan teman atau apa. Hartopo menambahkan imbauan kepada masyarakat agar patuh dengan protokol kesehatan, mulai menggunakan masker hingga selalu menerapkan pola hidup sehat. Tim Liputan, Cahaya TV